Universitas 11 Maret, UNS, Solo menerima 2042 siswa melalui seleksi nasional berdasarkan prestasi, SNBP, 2024 dari total 35.711 pendaftar, dengan tingkat persaingan 1-4. UNS menempati peringkat 10 PTN dengan pendaftar terbanyak pada SNBP 2024. Prodi Farmasi UNS menempati peringkat 7 nasional sebagai Prodi Sarjana terketat, sementara Prodi Keperawatan Anestesiologi menempati peringkat 2 nasional sebagai Prodi Vokasi terketat. Sebanyak 33,35 persen atau 681 orang yang lolos SNBP UNS adalah pemegang KIP kuliah. Calon mahasiswa yang lolos SNBP 2024 harus melakukan registrasi dari 27 Maret hingga 15 April 2024 atau dianggap gugur. Siswa yang tidak lolos SNBP masih bisa mendaftar ujian tulis berbasis komputer, UTBK, untuk mengikuti SNBT 2024 atau mendaftar melalui seleksi mandiri UNS, SMUNS. Prabowo menyatakan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya dan Gibran Raka Buming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Prabowo menekankan bahwa Koalisi Indonesia Maju tidak ragu menjadi penerus Presiden Jokowi dan akan menghormati para pemimpin sebelumnya. Prabowo mengakui kekurangan masa lalu dan bertekad untuk memperbaikinya dengan dukungan para tokoh nasional yang hadir. Lembaga Jaga Pemilu mencatat 658 dugaan pelanggaran pemilu 2024 setelah memverifikasi 914 laporan. Pelanggaran meliputi masalah daftar pemilih tetap, DPT, netralitas penyelenggaran negara, kampanye, dan pelanggaran kode etik. Sebanyak 215 laporan berasal dari masyarakat, sementara 443 dari penelusuran media sosial dan media online. Dari total laporan terverifikasi, 210 telah dilaporkan ke bawah selu untuk ditindak lanjuti. PPP akan mempertimbangkan bergabung dengan Koalisi Prabowo dalam rapat internal yang akan dijadwalkan setelah sengketa pemilu terselesaikan. Sebelumnya, Gerindra telah mengungkapkan keinginan untuk berkunjung ke kantor DPP-PPP, dan PPP terbuka untuk menjalin silaturahmi politik. Meski PPP mendukung Ganjar Mahfud dalam Pilpres 2024, Awik menekankan pentingnya komunikasi politik dan rekonsiliasi setelah pemilu selesai untuk kemajuan bangsa. Ganjar Pranowo menolak tawaran posisi menteri yang disodorkan oleh Koalisi Pengusung Prabowo Gibran, memilih berada di luar pemerintahan. Ganjar berpendapat bahwa posisinya di luar pemerintahan akan menjaga mekanisme check and balance dan memerdayakan partai-partai pengusung. Setelah Pilpres, Ganjar berencana kembali menjadi rakyat biasa dan melanjutkan kegiatan berbasis komunitas dengan relawan di bidang pendidikan politik, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Ganjar mengimbau siapapun yang memenangkan Pilpres untuk diberi kesempatan memerintah dan dikritik jika melakukan kesalahan. Menko PMK mengimbau penyelesaian damai atas dugaan perdagangan orang, TPPO, berkedok magang ke Jerman. Muhajir Effendi meyakini kasus ini berbeda dengan TPPO sebelumnya karena belum ada indikasi penyiksaan atau eksplotasi. Dia menegaskan, program kerja magang seperti skema summer job bermanfaat bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman. Pemerintah perlu membenahi prosedur dan kepastian program magang, termasuk peninjauan perjanjian insentif dan jenis pekerjaan. Hingga saat ini, TPPO berkedok magang telah melibatkan 1.047 korban dari 33 universitas. Beberapa korban masih enggan bersaksi karena merasa terintimidasi. KPU RI tengah siapkan bukti-bukti untuk menghadapi gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 di MK. Dua pasangan calon, Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud, telah mengajukan permohonan gugatan, meminta pemilu diulang tanpa Paslon Prabowo Gibran. Sidang pendahuluan akan digelar pada 27 Maret 2024 dan jawaban termohon, KPU, akan disampaikan pada 28 Maret 2024. Baik Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud mempertanyakan pencalonan Gibran yang diduga melanggar konstitusi dan hukum. Mahkamah Konstitusi, MK, meningkatkan jumlah saksi dan ahli yang diperbolehkan bersaksi dalam sidang sengketa hasil pemilu, PHPU, menjadi maksimal 19 orang. Keputusan ini diambil berdasarkan permintaan masyarakat dan disetujui dalam rapat permusyawaratan hakim. Komposisi saksi dan ahli dapat ditentukan secara bebas oleh pihak yang terlibat, dengan syarat jumlah total tidak melebihi 19 orang. MK akan menggelar sidang perdana PHPU untuk Pilpres pada 27 Maret 2024, di mana para pemohon akan menyampaikan pokok-pokok permohonan. Menko PMK mendorong pengawasan ketat Bansos jelang Pilkada 2024 untuk mencegah penyalahgunaan. Menko menilai penghentian Bansos tidak tepat karena ada regulasi yang jelas dan target pengentasan kemiskinan. Penyaluran Bansos sudah sesuai data by name by address dan sulit disalahgunakan. Perlinsos seperti subsidi listrik tidak hanya untuk masyarakat miskin, sedangkan Bansos memiliki sasaran khusus. Pemerintah mengutamakan sistem pemeringkatan kemiskinan untuk penyaluran Bansos di tengah krisis pangan. Menko menyarankan pengawasan yang lebih ketat pada Pilkada 2024 alih-alih menghentikan penyaluran Bansos. KPU RI menunjuk Hichon Law and Policy Strategis sebagai kuasa hukum dalam gugatan Pilpres 2024 di MK. KPU telah menyiapkan jawaban dan bukti-bukti, serta mengkonsolidasikan jajaran yang dipersoalkan. Sidang pendahuluan untuk gugatan Paslon 01, Anies Muhaymin, dan 03, Ganjar Mahfud, akan digelar pada 27 Maret 2024. Anies Muhaymin diwakili oleh Zaid Musyafi, Ari Yusuf Amir, dan Sugito, sementara Ganjar Mahfud diwakili oleh Todung Mulia Lubis, Magdir Ismail, dan Yanwar Wasesa. MK bersiap untuk sidang pemeriksaan pendahuluan PHPU Pilpres 2024 besok, 27 Maret 2024. Dua sesi sidang akan digelar, dengan permohonan dari Anies Muhaymin, sesi pagi, dan Ganjar Mahfud, sesi sore. Setiap pemohon diberi kuota 12 kursi ditambah 2 jika Capres-Cawapres hadir, dan pihak terkait juga mendapat kuota 12 kursi. MK telah mengundang semua pihak yang terlibat, namun belum ada konfirmasi kehadiran Capres-Cawapres. Sebanyak 400 personel kepolisian akan mengamankan gedung MK dan sekitarnya. Anies Muhaymin menuntut pembatalan hasil pemilu dan diskualifikasi Gibran Raka Buming Raka, serta pemungutan suara ulang dengan Prabowo Subianto. Ganjar Mahfud menuntut pembatalan hasil pemilu, diskualifikasi Prabowo Gibran, dan pemungutan suara ulang antara Anies Muhaymin dan Ganjar Mahfud. Indonesia memiliki potensi untuk mengurangi emisi karbon dalam penerbangan melalui penggunaan bioaftur. PT Pertamina berhasil memproduksi SAF J-2-4 pada tahun 2021, yang telah menjalani uji terbang pada pesawat militer dan komersial. Pemerintah mewajibkan pencampuran bahan bakar nabati dalam aftur sebesar 3% pada 2020 dan akan ditingkatkan menjadi 5% pada 2025. Pertamina berkolaborasi dengan IKO untuk memperoleh sertifikasi bioaftur dan juga mengembangkan bahan nabati lainnya selain minyak inti sawit. Indonesia terlambat dalam pengembangan bioaftur, namun juga berada di depan banyak negara dalam kemajuannya. Pada 26 Maret 1968, Soeharto resmi menjadi Presiden Kedua Indonesia setelah memperoleh Surat Perintah 11 Maret, Super Semar, dari Soekarno pada 1966. Super Semar memberi Soeharto mandat untuk mengatasi ketidakstabilan akibat peristiwa G30S dan krisis ekonomi. Setelah peristiwa G30S, Indonesia mengalami ketidakstabilan yang diperparah dengan krisis ekonomi dan protes publik. Presiden Soekarno yang semakin lemah menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto melalui Super Semar. MPRS kemudian mencabut kekuasaan Presiden dari Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai penggantinya pada 22 Februari 1967. Setelah melalui transisi, Soeharto resmi menjadi Presiden RI pada 26 Maret 1968. Calon Presiden Prabowo Subianto diperkirakan akan sering berkonsultasi dengan Presiden Jokowi untuk pengisian kabinet pemerintahannya pada 2024 hingga 2029. Prabowo menganggap Jokowi sebagai mentor dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Kendati demikian, pengisian kursi menteri akan ditentukan oleh Prabowo sendiri. Jokowi diperbolehkan memberikan masukan, termasuk mengusulkan nama-nama calon menteri. Hal ini lumrah karena pemerintahan Prabowo merupakan kelanjutan dari pemerintahan Jokowi yang prestasinya ingin dilanjutkan oleh Prabowo.